kembali lagi di channel bapen 136 baik aplikasi siswa SMK kita sudah beres kita kerjakan walaupun ya ada kekurangan sana dan sini namun kepikiran untuk melakukan deploy aplikasi siswa tersebut dalam bentuk Android mengingat kuasa framework merupakan multi-platform jadi kuasa bisa di di deploy sebagai web pun bisa juga di deploy dalam bentuk mobile application dan kuasa perlu bantuan Cordova jadi tentunya akan membutuhkan banyak konfigurasi di sana dan sini untuk menghasilkan aplikasi Android sebelum kita memulai saya mau cekan terima kasih banyak pada seluruh subscriber yang telah mendukung channel akbar pen136 kemudian apabila teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe kemudian aktifkan juga tombol lonceng di sebelahnya untuk memberikan notifikasi apabila ada video terbaru di channel akbar pen136 dan seperti biasa berikan like di video ini langsung saja kita mulai saat ini kuasa framework sudah mencapai level stable yakni sesuai di landing page nya dia yaitu versi 1.0.3 kemudian cek di bagian kuasa CLI kemudian bagian developing mobile apps langsung ke preparation disini yang harus disediakan adalah npm install minge Cordova jadi kita membutuhkan Cordova dalam hal ini dan di install secara global kalau menggunakan linux atau unix harus menggunakan sudo jadi disini di dalam directory ini ya ada kuasa kemudian ini ada sedikit perubahan yang sudah saya sesuaikan disini untuk kebutuhan di repository nya saya di github nah disini juga saya tambahkan sedikit step by step nya itu seperti sudo npm install minge Cordova kemudian nanti kita akan menggunakan perintah kuasa build jadi di directory aplikasi siswa smk disini saya bikin open terminal jadi kalau kita ketik disini kuasa spasi build kemudian mode yaitu shortcut nya dash m kemudian Cordova spasi lagi targetnya apa android atau ios dan hal ini adalah android kalau ini sudah tinggal klik enter oke teman-teman saya lupa memberitahu bahwa saya sudah sebelumnya sudah melakukan instalasi Cordova secara global nah jadi itu saja sebagai pemberitahu saya untuk mengecek komen yang tersedia di Cordova Cordova saja ketik saja perintah ini kemudian silakan klik kemudian klik enter dan disini ada beberapa komen yang disediakan di Cordova CLI oke kalau kita mau menambahkan plugin mungkin berangkali Cordova plugin kamera bisa kita ya kita lakukan perintah seperti ini namun kita harus pindah dulu ke cd source Cordova katakanlah seperti ini baru kita masukkan perintah ini Cordova misalkan saya contohkan ini ada Cordova requirements oke saya ketik saja ini salah satu contohnya saja kemudian ada keterangan sum of requirement check fail yaitu could not find and install version of gradle jadi di linux ubuntu versi tidak memiliki 04 LTS yang saya miliki saat ini tidak memiliki gradle di environment yang saya miliki tapi jangan khawatir kita tidak perlu melakukan proses instalasi secara manual untuk gradle karena kita sudah memiliki Android studio jadi saat kita melakukan diatas kalau saya scroll ke atas lagi disini ada keterangan juga sama fail Cordova CLI has failed jadi kita bisa ignore saja karena disini juga ada keterangannya juga disini apabila ada terjadi error abaikan dulu saja karena kita sudah cukup membuat a source project untuk Cordova disini jadi nanti kita buka Android ini Android studio kemudian kita kita arahkan ke bagian platform kemudian Android itu saja sih yang perlu kita lakukan dan ada beberapa catatan nantinya apabila kita menggunakan Cordova versi 8 ada semacam bug disitu tapi ada tools yang dapat membantu kita dalam mengatasi bug tadi jadi dia ada yang dapat membantu kita bisa mengatasi bug tadi jadi kita bisa mengatasi bug tadi jadi kita bisa mengatasi bug tadi jadi kita bisa mengatasi bug tadi oke saat ini Android studio saya sudah terbuka dan langsung saja klik open and existing Android studio project di directory SMK disini ada source Cordova untukkiu kata kemudian masuk ke platform kemudian masuk ke platform kemudian bagian Android kalau kita!' kalau kita mengembangkan itu iOS maka dia akan tambah directory dibawahnya untuk iOS ini saja yang perlu saya akses untuk dibuka jadi okay ini butuh waktu karena dia akan melakukan proses scanning kemudian muncul Gredo sing disini which will not to recreate wrapper oke saya pencet aja oke tombol oke disitu nah ini saya tutup oke guys disini ada yang seperti saya sebutkan sebelumnya ada semacam bug disini yang harus kita fix seperti contoh yang terlihat disini min SDK version should not be declared disini ya manifest file ini kalau lihat di isunya github cordova mereka menyebutkan ini bisa saja terjadi di versi cordova 8 kemudian saya cindul ini jadi project saja oke ini ada semacam linknya dan ini bisa di klik cara untuk mengatasinya kita melakukan refactoring disini saja itu sudah cukup do refactor sudah dan dia akan melakukan run build lagi di gradle sudah ada pop up ini dan saya tidak perlu lakukan update saja biarkan saja dan remind me again oke kemudian muncul lagi error yang kedua ya mungkin ini kedepannya akan diperbaiki jadi jangan khawatir saat video ini direkam isu ini masih muncul jadi untuk mengatasinya ya seperti ini kemudian do refactor again oke guys semua sudah beres dan prosesnya cukup singkat selanjutnya ya kita uji coba saja aplikasi siswa SMK kita di emulator android jadi saya cukup klik saja tombol play warna hijau ini disini kemudian dia akan mencari ada physical device tidak ternyata tidak ada non maka saya akan menggunakan virtual device namanya nexus ataupun kalau mau tablet silahkan saja tapi saya menggunakan nexus namanya ini dan oke oke aplikasinya kita yaitu aplikasi siswa SMK kita mulai di load dalam emulator android yaps aplikasi siswa SMK sudah berhasil ke load namanya ini walaupun ya disini ada ya kesalahan di layoutnya juga untuk ukuran yang kecil dan kita harus perbaiki di bagian source nya kuasar bukan di source nya kordova jadi itu tugas lainnya yang mesti kita lakukan dan selebihnya daftar siswa sudah berfungsi sebagaimana mestinya ini kalau mau tambah kalau mau edit pop up nya disini kemudian kalau mau menghapus juga bisa kita lakukan ya hapus saja katakanlah seperti itu untuk ini juga masih berfungsi sebagaimana mestinya oke yang berikutnya akan kita lakukan adalah melakukan proses build ke .apc untuk android nya itu sendiri jadi untuk melakukan itu cukup sederhana tinggal pergi ke bagian build kemudian generate sign bundle atau apk jadi kalau kita klik dia ada dua pilihan saat ini android app bundle ataupun apk jadi saya pilih ini saja yang pilihan yang kedua dan saya pilih next modul nya app default nya disini sudah diberikan jadi sudah bikin saja create new untuk keystore sebut saja namanya kunci .cks saja oke seperti ini saja aliasnya key0 boleh masukkan password lagi untuk key nya disini first and last name ya silahkan saja jc siswa smk bebas untuk organisasi hmm apa ya siswa kemudian organisasi smk wah namanya ngarang-ngarang saja kemudian city or locality ya wakanda wakanda state of province forever kemudian country ya apa tau sebutnya wk barangkali kemudian klik ok ya seperti ini resumen nya generate sign bundle or apk kemudian next karena apk jadi saya pilih saja build varian adalah release kemudian full apk signature versi yang kedua dan finish oke guys process generate sign apk sudah selesai dilakukan kemudian saya pilih ini locate di directory nya dia disimpan yaitu platform android kemudian ada ini ya ada app kemudian ada build release ada source saya pilih masuk ke directory release dan inilah file untuk aplikasi android nya kita namanya app release dan ini bisa kita deploy di playstore oke ini demonstrasi sederhana saja yang saya lakukan dalam melakukan build android .apk untuk aplikasi siswa SMK menggunakan kuasa framework apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan beri komentar pertanyaan di bagian video komentar dan seperti biasa apabila teman-teman belum subscribe di channel akbar PN136 klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel akbar PN136 jangan lupa untuk berikan like juga di video ini sekian saja dari saya and bye selamat menikmati